Kondisi lainnya good people, Bandara Internasional Samratulangi Manado berkali-kali terpaksa ditutup akibat erupsi gunung berapi ruang. Penumpang pun sudah bolak-balik bandara namun harus kecewa karena kondisi langit yang belum mendukung untuk penerbangan. Sudah beberapa hari ini, justiwati bolak-balik bandara Samratulangi. Namun lagi-lagi penerbangannya harus dibatalkan. Karena sebaran abu vulkanik dari erupsi susulan gunung ruang, membuat penerbangan tak bisa dilakukan. Mana cerita? Iya, saya harusnya pesawat Garuda tanggal 1, 1 Mei, diinfokan kembali tanggal 2 pagi, hari ini terus kemarin sore diinfokan lagi tapi tidak tahu kapan, makanya sehari ini ke sini. Jadi sehari ini saya ke sini, saya ganti ke Gorontalo. Jadi besok saya ke Gorontalo, dari Gorontalo saya baru ke Jakarta. Dampak erupsi gunung berapi ruang memaksa Bandara Internasional Samratulangi Manado harus tutup berkali-kali dan dalam waktu yang panjang. Pihak Bandara Internasional Samratulangi sebenarnya sudah lakukan pembersihan abu vulkanik di lintasan maupun sekitar bandara. Tapi abu datang lagi saat erupsi susulan. Terakhir, Kamis sore kemarin. Tadi malam, kami sebenarnya sudah membersihkan untuk sisi airside di Epron, Taxiway, kemudian juga membersihkan seluruh terminal dari debu vulkanik. Namun, hasil dari rapat koordinasi dengan stakeholder terkait status gunung ruang masih pada level 4 dan sebaran abu vulkanik masih berada anginya ke arah barat daya. Sehingga diputuskan kembali untuk diperpanjang operasional sampai di pukul 18.00 nanti. Pembersihan dilakukan sepanjang hari sampai tengah malam. Pihak Bandara masih terus membersihkan semua area Bandara dengan bantuan 10 unit damkar dan melibatkan 100 orang dari personel TNI AU dan staf Bandara. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.